hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dan di video kali ini kita membuat tas rajut super simple tapi elegan banget ya ini dengan ukuran tinggi 14 cm lebarnya 23 cm dan jika dipakai looknya seperti ini ya ini benar-benar simple tapi elegan super cantik banget jadi langsung aja kita ke bahannya disini saya gunakan benang poli kiwi sediakan 3 gulung ya nanti untuk merajutnya kita double helainnya untuk hakpen disini saya gunakan hakpen nomor 6 atau 3,5 mm oke langsung aja ke cara merajutnya kita bikin rantai awal 46 plus 1 ya jadi jumlahnya ada 47 untuk lipatan motif tidak ada jadi untuk hitungan rantainya ini aku sesuaikan dengan cm ya atau hasil jadi tasnya nanti oke ini udah jadi 46 tusuk rantai kemudian kita akan bikin tusuk herringbone ya kita bikin tusuk single crochet kita mulai dari lubang kedua dari hook oke seperti ini mulai membuat tusuk herringbone ya kita masuk dulu disini oke kemudian lanjut lubang berikutnya kita ambil benang oke jadi ada 3 loop dalam hakpen ya kemudian kita tarik benang ke semuanya ini seperti ini kita ulangi langkah yang tadi ya masuk dulu ke bagian ini lanjut lubang berikutnya tarik benang disini ada 3 loop dalam hakpen kita tarik ke semuanya seperti ini nah untuk langkah ini kita bisa ulangi-ulangi sampai akhir baris ya dan ini adalah tusuk herringbone di bagian yang baik nah ini kita sudah selesai di akhir baris kita akhiri dengan tusuk rantai satu kali seperti ini ya dan ini adalah baris ke satu hasil jadinya seperti ini ini adalah bagian baik dan yang belakang adalah bagian buruk kemudian kita putar arah kita masuk baris kedua ini adalah bagian buruk ya jadi agak sedikit berbeda dari yang tadi yang biasanya tusuk single crochet dari depan ini kita ganti dari belakang seperti ini ya kita tarik benangnya ke belakang seperti ini kemudian bikin tusukan nah seperti ini ya cara membuat tusuk single crochet dari belakang nah kemudian lanjut kita bikin tusuk herringbone nya kita masuk dulu di bagian yang ini nah kita masuk di bagian yang ini lanjut kemudian kita masuk lubang berikutnya disini tarik benang ke belakang oke seperti ini ada 3 loop dalam hakpen kemudian kita tarik benangnya habiskan nah seperti ini kita bisa ulangi langkah yang tadi ya kita masuk dulu dari sini di belakang ini yang ini ya kemudian masuk lubang berikutnya kita tarik bagian benangnya ke belakang maaf ini salah lubang ya kita lanjut oke seperti ini kemudian tarik benang ke semuanya oke untuk langkah ini bisa kita lakukan sampai akhir baris ya oke baris kedua sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini kita masuk baris ketiga ya untuk baris ketiga sama seperti baris pertama jadi lebih mudah ya soalnya kita bikinnya dari depan tidak lagi dari belakang seperti baris kedua nah seperti ini ya tinggal kita ikutin saja untuk langkah ini kita bisa selesaikan sampai akhir baris ya oke baris ketiga sudah selesai hasilnya seperti ini kemudian lanjut baris keempat ini baris bagian yang buruk ya jadi harus kita kerjakan dari belakang seperti ini sama seperti baris kedua ya oke sampai sini kita udah paham ya cara membuat tusuk herringbone jadi akan kita lanjutkan sampai baris ketujuh nah ini udah selesai baris ketujuh hasil jadinya seperti ini ya oke untuk selanjutnya kita dari baris delapan sampai tiga puluh nanti tetap membuat tusuk herringbone hanya saja kita akan berhenti di tengah-tengah sini dengan hitungan dua puluh empat ya jadi kita bikin tusuk herringbone itu tidak sampai di ujung baris ya oke kita mulai membuat tusuk herringbone sebanyak dua puluh empat kali ya kita hitung ini satu dua tiga empat lima enam kita lanjutkan sampai dua puluh empat hitungan ya oke ini udah selesai membuat dua puluh empat tusukan kemudian kita putar arah kita bikin lagi dua puluh empat hitungan lagi sampai baris ketiga puluh ya nah ini udah selesai baris ketiga puluh hasil jadinya seperti ini ya nah ini jika kita hitung bagian yang dua puluh empat ini dapat dua puluh tiga baris nah untuk selanjutnya kita akan bikin tusuk rantai ya kita bikin tusuk rantainya sebanyak dua puluh tiga kali nah kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat tusuk herringbone ya jadi nanti jumlahnya ada empat puluh enam kali tusuk herringbone dan kita akan lakukan sampai di baris ketiga puluh tujuh jadi kita bikin tujuh baris ya oke 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 selamat menikmati sampai sini sampai sini akan kita lanjutkan sampai akhir baris kemudian kita akan lanjutkan lagi sampai baris ke tiga puluh tujuh sama seperti ini ya dan ini hasilnya untuk bagian ini kita bikin dua bagian ya depan dan belakang nah untuk selanjutnya kita akan kelilingi dengan tusuk single crochet di bagian ini oke kita mulai bikin tusuk single crochet kita mulai dari titik ini ya kita mulai dari bagian yang baik kita bikin tusuk single crochet terus nah setelah sampai sini kita bikin satu tusuk single crochet lagi di bagian pojok nah kemudian kita akan skip empat baris ya atau empat hitungan satu dua tiga empat kita masuk di bagian ini oke seperti ini kemudian kita lanjutkan membuat tusuk single crochet lagi ya kita lanjutkan sampai tersisa empat baris atau empat hitungan selamat menikmati nah ini sudah tersisa 4 baris atau 4 hitungan kemudian kita skip aja ya kita langsung ke bagian pojok sini kita bikin tusuk single crochet oke seperti ini kemudian selanjutnya tinggal lanjutkan aja ke atas ya sampai selesai nah kemudian ini bagian alas ya kita akan membuat bagian alas dengan menggunakan tusuk herringbone nah untuk hitungannya kita akan buat 8 hitungan jadi kita mulai dari sini itu kita bikin tusuk rantainya 8 plus 1 jadi 9 tusuk rantai kemudian bikin tusuk herringbone sampai baris ke 29 setelah selesai membuat ketiga bagian ini kita akan jahit 1 plus 1 ya kita jahit dulu bagian yang ini kita jahit menggunakan jarum tapestry kita jahit per stitchnya dengan cara seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bagian di jahit ini masuk ke lubang nomor 7 nah disini kemudian kita jahit dengan sisi satunya untuk cara menjahitnya sama seperti yang tadi ya setelah kita jahit keduanya kita akan menggabungkan kedua handle ya disini cara jahitnya juga tetap sama bagian handle udah selesai tinggal bagian alasnya ya oke kita posisikan seperti ini ya untuk bagian pojok ini posisikan tepat pada baris keempat dari sambungan ya untuk bagian tasnya oke setelah jadi hasilnya seperti ini ya nah ini tasnya udah jadi tinggal kita pasang kancingan aja kalian bisa gunakan kancing magnet atau apapun itu disini saya gunakan kuncian kecil seperti baut pentul gitu nanti linknya aku taruh di box deskripsi ya ini tinggal kita puter-puter aja biar lepas dulu kemudian kita masukkan ke bagian tas lalu pasang kembali pokoknya ini cara pasangnya mudah banget tinggal kita pasang aja seperti memasang mur atau baut nah ini udah selesai kemudian tinggal kita masukkan aja ke salah-salah rajutan seperti ini dan ini tasnya udah jadi gimana mudah banget kan cara bikinnya ini bisa dipakai pas hari lebaran nanti ini cukup muat banyak barang ya disini ada handphone rompet kartu kemudian sunscreen dan masih cukup untuk barang-barang lainnya lagi gimana cakep banget kan untuk lebaran nanti jadi buruan bikin ya sekian dulu tutorial dari saya semoga mudah dipahami dan bermanfaat dan bermanfaat selamat menikmati